Intro 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 Gue pernah montonnya beberapa teman-teman gue sebenernya Itu zaman fomet lagi Ada di Jakarta, baru masuk lah Nah, gue tertarik Gue cualan fomet Nah, ada salah satu temen yang Ini gue mau beli fomet dulu, tapi masalahnya foto warna gue gak sesuai dengan Maka pomet gitu loh Dimana kalo lu nyukurin gue, nanti gue beli fomet dulu Oke jadi, gue bilang gitu Yang kemudian Gossip itu merambah ke teman-teman Kampus gue gitu loh Yang tadinya anggaran gratis, akhirnya bayar Sampai Akhirnya gue nyukurin teman-teman kuliah gue Di kampus Itu gue dapet Hasil 800 ribu Dan gue pikir Wow Jadi menarik banget nih ini bisnis Menarik banget Dari hobi Dari segera hobi Tapi bisa ngasirin Sesuatu yang Sampingan buat gue Saat gue ngasihkan dia Terus gue berpikir bahwa Bisnis Kalau lu nungguin bisnis dananya ada Sampai kapan gitu loh Dan gue dananya gak ada Kenapa lu Coba jemput bola gitu Jemput bola dengan cara delivery Saat itu gue cek baru Baru lagi in-innya sih Dan gue berpikir Kenapa gue gak bikin Baru tapi gue delivery Delivery datang ke rumah orang gitu loh Dan ternyata itu berhasil Dan banyak orang ngasih Gue feedback positif Dan sebenernya kalau misalnya dibilang Kenapa jadi Baru Sebenernya nekat sih sebenernya Di Baru Itu gue ngerasa gue jadi diri gue sendiri gitu loh Karena itu priceless sih Jadi Baru Jadi Baru Itu di juara negeri sana Menjadi profesi yang Gak dipandang sebelah mata gitu loh Kenapa gue gak coba jadi Fokusin disini Karena saat itu Belum banyak anak muda Yang pertama di bidang Baru Apa Anak muda di Jakarta Belum kepikiran buat situ Dan Mbak Ibu ini kesempatan emas juga gitu loh Ketika gue cemput ya Sekalian mandi aja Sekalian bunuh aja Sekalian nyeleng gitu loh Jangan cuman bahasa-bahasa yang kaki doang gitu Sebagainya gitu Kalau gue punya buku Satu buku dari Amerika Tentang Manual Barber Di Amerika gitu loh Lo tau Yang dipelajari itu bukan teknik Jukur rambut Tapi Gimana caranya Itu Jadi Barber Luaras tempat waktu Luaras berpakaian rapi Tangan bersih Tangan kuku lunga panjang Itu yang dipelajari Yang kedua adalah Belajar tentang Penyakit yang ada di rambut Karena lu pakai pisau cukur Lu berdarah Mereka kena penyakit Gara-gara lu Lu gak ngerti Ya itu bahaya juga gitu loh Yang next Yang terakhir itu Baru yang namanya Teknik gitu loh Nah Sebenarnya kalau pengen jadi barberan Kalau misalnya lu butuh 3 hal Satu Good Tool Alat-alat yang mendukung Yang kedua Good Skill Lu ngerti skillnya gimana Cara memotongnya Tekniknya segala macam Yang terakhir repetition Lu pasti pengen jadi ini Pengen jadi iku Pengen jadi ini Cuma satu hal yang gue kasih Catet semuanya Catet ide-ide lu Yang lu punya sekarang Dan cobalah untuk memikuti satu-satu Jadi harus ada yang Jangan cuma dari speed ringnya doang Tapi lu benar-benar ngelakuin gitu loh Gak ada Gak ada Gak ada kata terlambat buat fokusin suatu yang Lu berpikir bahwa Ini jalan hidup gue gitu loh Pasti berhasil